Terima kasih telah menonton menggunakan RTA ketimbang RDA RDA menawarkan beberapa fitur diantaranya sekali kita refill kita dapat menge-puff seharian tanpa perlu membawa liquid kemana-mana Sebagian orang juga berpendapat lebih simple menggunakan RDA Cukup cabut tutupnya, tetes, drip, puff, selesai Memang RTA maupun RDA memiliki keunggulannya sendiri-sendiri Kalau RTA dari segi perawatan memang agak ribet terutama pada saat kita membersihkannya karena RTA terdiri dari beberapa parts bubble glass dari kaca sehingga rawan pecah Kalau RDA lebih praktis karena parts-partnya lebih sedikit daripada RTA Saat ini banyak beredar RTA yang menggunakan single coil maupun dual coil Khusus yang dual coil tentunya memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan RTA single coil Plever yang dihasilkan tentunya lebih bagus menggunakan dual coil Salah satu RTA yang menggunakan dual coil adalah Zeus X RTA Zeus X adalah varian RTA keluaran gig fab dengan harga yang cukup ekonomis RTA ini juga menghasilkan plever yang mantap Nah di video kali ini saya akan sharing tips bagaimana cara memaksimalkan fair forma dari RTA Zeus X ini Kita langsung ke tampak dekat dari RTA Zeus X Untuk bodinya sendiri ini ukurannya 25mm cukup bongsor ya Ini perbandingannya dengan Gear RTA Dengan Kaifun Lite yang baru saja saya review Kalau ini dengan Reload S RDA Ini dengan RDA Dead Revit versi 2 Terlihat Zeus X paling bongsor sendiri ya Ini adalah RTA top air flow Udara akan masuk dari atas kemudian turun ke bawah dan dihembuskan di tengah-tengah coilnya di dalam chambernya ini Untuk lebih jelasnya kita telanjangi isi di dalam RTA ini RTA ini terdiri dari beberapa bagian ya Ini top capnya Ini 2 lubang untuk refill Ini penutup air flownya Nah ini posnya Ini glassnya Ini dari kaca ya Hati-hati ini mudah pecah Ini barrelnya dan ini inner barrelnya Sedikit saya jelaskan ya Air flow masuk dari sini Kemudian dia akan masuk ke dalam outer barrel ini outer barrel Nah itu akan dihembuskan melalui ini titik-titik yang ada di dalam inner barrelnya ini kiri dan kanan ini ada 3 baris yang pertama di bawah ada 2 baris kemudian di atas ada 1 baris untuk memaksimalkan performa dari RTA ini target kita nanti adalah menempatkan ketinggian coil persis ada di baris kedua dari titik-titik air hole ini ini adalah pos kutub positif di bawahnya dilapis insulator kemudian kutub negatifnya menyatu dengan bodinya kita akan memposisikan coil berdiri seperti ini nah nanti kita akan pasangkan 2 coil disini saya menggunakan coil Nikrom 80 24GA dari UD untuk diameternya sendiri saya menggunakan 0,25mm masing-masing coil 8 lilit target resistansi yang ingin saya raih adalah berkisar 0,2 sampai dengan 0,27 ohm kita akan pasang coilnya ya kendorkan dulu keempat baut posnya ini terlihat kalau disini coilnya terlalu tinggi ya kurangi ketinggian coilnya yang paling penting dalam menghasilkan play 4 adalah ketinggian coil posisikan ketinggian coil ketinggian coil ini berada di lubang yang nomor 2 seperti ini ya ketinggiannya ini kalau di jejerin nanti seperti ini jadi tidak terlalu kebawah tidak juga terlalu tinggi ya kalau ketinggiannya sudah pas nah dia akan seperti ini bisa diintip dari celahnya posisi ketinggian coil akan segini kalau sudah pas yang coil yang sudah terpasang ini anda lepas dulu akan kita jadikan sebagai patokan sejajarkan segini kemudian potong kelebihan kaki kawatnya kalau sudah pas bisa kita pasangkan ke dalam posnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya nyalakan lonceng notifikasi agar saya bisa terus berkarya untuk kemajuan Vapor Indonesia kalau sudah kita atur coil rapat di pinggir sini tujuannya apa kita akan menempatkan coil sedekat mungkin dengan posisi air hole ini sehingga udara langsung disemprotkan menuju coil melalui titik air hole ini jadi kalau sudah tampak akan seperti ini ya ketinggian coilnya sama kemudian jarak dari pinggir pos ini juga persis mepet kalau dilihat akan seperti ini ini nah yang perlu anda perhatikan adalah ketinggian coil ini maksimal seperti ini jangan lebih tinggi dari ini karena kalau lebih tinggi coil akan mentok di chamber ini ini akan mengakibatkan consulating atau posisi coil lebih luar dari posnya ini juga akan mengakibatkan coil menyentuh dinding inner chamber ini yang berakibat consulating kalau sudah pas kita kencangkan keempat bautnya ini pastikan tidak ada yang kendor kalau kendor nanti pembacaan OHM atau pembacaan resistansinya bisa ngacau pastikan pada saat proses driven itu nyalanya rata kalau rata itu keluar dari tengah kemudian keluar dan kiri kanan ini menyala berbarengan seperti ini oke kita berhasil mendapatkan target resistansi disini yang terbaca 0,25 ini adalah resistansi paling mantap untuk menghasilkan flavor zeus x ini disini saya menggunakan cotton bacon versi 2 perlu anda ingat kapas ini harus rata ya tujuannya agar liquid mudah terserap ke dalam coil ini bisa anda pilih pilih seperti ini pastikan tidak ada gumpalan gumpalan kapas di permukaannya kapas ini harus pas tidak kencang tidak kendor ya anda masukkan kemudian anda tarik ke belakang kalau dirasakan sudah seret berarti sudah pas kepanjangan kapas kurang lebih pada lingkaran luar dari dari dek bawahnya ini anda potong seperti ini pada saat potong ujung-ujungnya ini kan sedikit menggumpal ini bisa anda sisir seperti ini ujungnya saja kemudian masukkan ujung kapas ke dalam lubang penyerapan liquidnya ini pastikan ujungnya sampai bawah kalau tidak nanti dia akan menggantung berakibat liquid sulit terserap ke atas karena ini RTA seperti detrepit versi 2 koilnya agak tinggi yang perlu anda perhatikan jangan diuntel pastikan saja kapasnya ini sampai ke bawah dan usahakan kapas itu pas masuk di dalam lubang jadi disini jangan sampai longgar kalau longgar maka liquid bisa naik ke atas ruang bakarnya ini saat anda membalik mode seperti ini RTA terbalik maka liquid akan bisa masuk ke ruang bakarnya ini ini bisa mengakibatkan speedback kalau sudah penampakannya akan seperti ini oke kita warming up saya menggunakan hack juice iceberg kiwi beri 3 mg rekomendasi mode ini adalah 45 sampai 60 watt kita main di 55 watt proses warming up ini juga bermanfaat bagi kita untuk mengetahui daya serap kapas terhadap liquid kalau daya serapnya bagus ini ujung-ujung kapas terlihat putih kering kemudian dia basah lagi itu menandakan daya serap kapas ini wicking yang kita buat sudah bagus sekarang kita pasang tank nya jadi pastikan saat mau masang inner barrel posisi stopper ini pas dengan kedua centilan ini ya oke kita kembali ke atas untuk mencoba fairforma Zeus X RTA ini oke setelah kita wicking dan kita build RTA Zeus X ini langsung kita coba fairformanya wah sampai susah mau mengatakan kamar saya yang sempit ini sudah sampai seperti semprotan nyamuk fogging wah sudah penuh asap coba lagi ya oke sudah sudah luar biasa saya sampai susah mau berkata apa tentang RTA Zeus X ini meskipun ini RTA yang tergolong ukuran chambernya itu tidak sebesar RDA tapi flavor yang dihasilkan wah luar biasa hampir sama dengan Dead Revit versi 2 untuk flavor yang dihasilkan sangat bold cloud yang dihasilkan sangat tebal dan TH juga terasa seperti naik ini nikotin yang saya gunakan dari liquid ini 3MG terasa banget TH nya coba lagi gila bro pantesan RTA ini sangat fenomenal RTA ini sudah layak menyandang gelar seperti RDA kalian bisa lihat sendiri cloudnya yang dihasilkan seperti apa semua tergantung dari proses wicking dan resistansi coil yang kita gunakan apabila anda sudah menemukan setting yang tepat seperti yang saya lakukan ini anda coba buktikan sendiri seperti apa flavor yang dihasilkan dari RTA ini oke demikian tips dari saya like jika anda suka video ini dislike jika tidak silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe agar saya tetap bisa berkarya untuk kemajuan Vapor Indonesia terima kasih sudah menonton salam satu hobi terima kasih Terima kasih.